Kalau saya sih, sudah nggak heran kalau Amin Rais selalu seuzon alias berburuk sangka kepada Jokowi, lalu mengeluarkan statement yang berbau-bau fitnah dengan data maupun dasar opini yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang agak halu begitu, mana bisa memberi opini yang bisa dipertanggungjawabkan isinya? Jokowi sudah atur siapa yang menang dan kalah? Ini tuduhan yang menggelikan, karena siapa sih Jokowi sampai bisa menentukan paselon Capres dan Jawa Pres tertentu agar menang atau kalah di Pilpres 2024 nanti? Amin Rais kembali beropini ngasal. Masa Jokowi atur pemenang Pilpres 2024? Ditulis oleh Widodo SP di siwar.com Jokowi sudah atur siapa yang menang dan kalah. Itulah yang coba disuarakan oleh Amin Rais dalam narasinya yang saya lihat siang ini 3 Mei di media sosial Facebook. Kalau saya sih, sudah nggak heran kalau Amin Rais selalu seuzon alias berburuk sangka kepada Jokowi, lalu mengeluarkan statement yang berbau-bau fitnah dengan data maupun dasar opini yang sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Orang agak halu begitu, mana bisa memberi opini yang bisa dipertanggungjawabkan isinya? Jokowi sudah atur siapa yang menang dan kalah? Ini tuduhan yang menggelikan. Karena siapa si Jokowi sampai bisa menentukan paslon Capres dan Jawa Pres tertentu agar menang atau kalah di Pilpres 2024 nanti? Kalau perkara memalingkan muka dari Anis Baswedan rasanya hal itu wajar dilakukan. Setelah melihat apa yang terjadi selama 5 tahun dari 2017 sampai 2022 di Jakarta. Meskipun saya yakin kalau hal ini ditanyakan ke Amin Rais, akan ada analisis yang luar biasa absurdnya dari sosok penggagas partai umat yang sudah berusia senja itu. Pokoknya di mata Amin Rais, tampaknya semua yang dilakukan oleh Jokowi dan pemerintahan yang dipimpin Jokowi salah semua. Jokowi nggak ngapa-ngapain pun bisa tetap dianggap salah oleh Amin Rais. Mungkin satu-satunya yang bisa membuat penilaian Amin Rais berubah total terhadap Jokowi adalah ketika mendadak muncul rekomendasi atau minimal dukungan agar Amin Rais dipertimbangkan menjadi salah satu calon bakal Cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Seandainya loh ini ya, tapi sepertinya ngimpi. Terkadang saya kasihan sama Mbah Amin ini. Secara usia sudah tua, tetapi sepertinya beliau belum rela meninggalkan hiruk pikuk dunia politik nasional. Dengan memberikan opini-opini yang justru semakin menunjukkan bahwa masa seorang Amin Rais sudah lewat. Apalagi hati Mbah Amin seperti dipenuhi ketidaksukaan kalau tidak bisa disebut dengan dendam kesumat terhadap Jokowi, keluarga, dan pemerintahan yang ada sekarang. Kondisi yang terlihat jelas dari opini-opini ngasalnya selama ini. Betul kan? Alhasil semakin kesini komentar atau pernyataan yang beliau berikan jauh dari kata menyejukkan. Bahkan kerap terdengar bernada provokatif seperti ingin mengajak orang berkelahi, hingga tidak jarang terkesan mengadu domba rakyat. Terutama yang tidak atau belum mengenal kiprah Amin Rais sekarang. Kalau yang sudah paham sih, malah ditertawakan saja sudah cukup buat merespon beliau. Terkadang agak kasihan sih memang, tapi mau bagaimana lagi? Karena Mbah Amin sendiri tampaknya masih menikmati situasi seperti sekarang dan belum ada tanda-tanda bertobat atau setidaknya mencoba memperbaiki isi opininya terhadap isu-isu politik yang sedang ramai dibicarakan. Oleh karena itu, terserah Mbah Amin sajalah. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Hal tersebut berkaitan dengan kemungkinan lepasnya dua partai politik KIB, yakni Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Meski demikian, Tantowi menyatakan bahwa Golkar telah mengantisipasi kemungkinan lepasnya dua parpol itu. Akhirnya PAN akui perlunya KIB secepatnya dukung ganjar, ditulis oleh Heru Subagia di Siwar.com. Setelah terjadi stagnan dan irit bicara, akhirnya Erlit PAN terpancing untuk berbicara berkaitan dukung-mendukung pencapresan ganjar Presiden 2024. Sepertinya sudah kebelik juga untuk naik panggung, ambil bagian, dan bermain isu seputaran pencapresan. Atau bisa jadi PAN sengaja mengambil momentum terakhir, bukan sebagai pahlawan atau followers, tetapi justru menjadi kunci. Rupanya apa yang dipikirkan dan akan dilakukan ketumpan sangat misterius. Bisa dikatakan momentum PAN serta merta mendadak diambil alih oleh PPP. Pasalnya selama ini partai berlogo matahari ini justru yang menggebu-gebu dukung ganjar Pranowo sebagai calon Presiden paling potensial. Ketumpan Zulkifli Hasan sedang mesra dengan Jokowi dan ganjar Pranowo, diartikan sebagai orangnya Jokowi. Artinya kedekatan PAN dengan Jokowi direspon lamban untuk memainkan atau mengambil peran strategis mengelola isu atau manuver politik. Peran strategis justru diambil oleh PPP. Manuver PPP telah sukses besar mengambil momentum politik yang sedang bergulir berkaitan dukung-mendukung pencapresan Presiden. Kali ini PPP berhasil membuntuti dan mengkloning cara PDIP mendulang momentum di paling tepat. PDIP partai yang paling pintar dan akhirnya diuntungkan dari kecerdasan memainkan isu bermanuver tepat dengan perhitungan cermat. Ganjar Pranowo dijadikan wilayah manajemen konflik dan isu yang seksi dan mendebarkan. Banyak elit partai lawan mengakui manuver PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres 2023 menjelang detik-detik lebaran dan diumumkan langsung oleh Megawati Sukarno Putri sebagai ketua umum PDIP dan dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo. Rupanya PAN akan meniru yang dilakukan oleh PDIP dan PPP. Mungkin dianggap telat dan sudah kehilangan momentum, hanya cara PAN ini akan lebih baik menyelamatkan dan kembali mendongkrak awareness PAN sebagai partai pendukung Ganjar Pranowo. Atau ada sesuatu spektakuler yang akan dimainkan oleh PAN, tindakan misterius dan tidak terduga. Setidaknya elit PAN bisa beradaptasi bagaimana harusnya menyamakan dan menyesuaikan frekuensi arah politik dan juga kemauan kolega dan juga opini atau isu yang sedang booming. Dikutip dari berita detik.com, elit PAN mulai gerah dan terusik untuk berbicara panjang urusan pencapresan Ganjar Pranowo. Setelah PPP mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, wakil ketua umum PAN, Viva Yoga Mauladi, ingin agar Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB tetap utuh. Jika ingin tetap utuh, maka KIB dapat mendukung Ganjar sekalian. Jika tetap ingin bersatu, maka KIB yang mendukung Mas Ganjar. Kata Viva kepada wartawan, Sabtu 29 April 2023. Elit PAN bahkan terlalu bersemangat untuk mengarahkan dukungan KIB ke Ganjar Pranowo. Jika tetap ingin bersatu, maka KIB yang mendukung Mas Ganjar. Kata Viva kepada wartawan, Sabtu 29 April 2023. Gerakan Ganjar untuk Koalisi Partai. Gerakan ganjaran untuk Koalisi Partai terus bergulir. Penyatuan pemahaman dan berakhir kesimpulan bersama membedik wacana baru, membentuk Koalisi baru pengusung Ganjar Pranowo. Usulan KIB Bersatu dengan PDIP membentuk KIB Plus. Dengan inisiasi pembentukan Koalisi Plus tersebut, berarti berakhirnya ide pembentukan Koalisi Besar yang menyertakan Gerindra dan PKB dan konsorsium KIB. Terima kasih telah menonton!